Bagi para pemerintah-pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, itu akan membuat tidur mereka tidak nyenyak. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Itu akan membuat mereka terkenang-kenang, mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada rakyat, kepada umat. Suara kebenaran yang saya sampaikan, tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa dipenjarakan. Badan saya, jasad saya, bisa dipenjarakan. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan, yang selama ini saya gaunkan, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan, di mimbar-mimbar, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota, di setiap daerah, di seluruh, Indonesia, walaupun jasad saya, kalian penjarakan. Tapi demi Allah, suara kebenaran yang saya sampaikan, tidak akan pernah hilang, selama-lamanya, sepanjang zaman, saudara-saudara. Kau tahu? Tidak. Dipikir Pak Rebidu Smith mau kapok. Kalian dipikir, oh, Habibahar ceramanya ini lembut lagi. Kenapa? Habibahar takut masuk ke jalan. Itu lebih kali-kali, saya masuk ke jalan, capek masuk ke jalan saya. Mungkin yang masukin saya ke penjara juga udah capek. Cuma kadang begitu. Banyak orang munafik. Saya dalam penjara, saya sidang, itu pada yang hadir seratus orang. Saya hadir di sini, maulid. Banyak kalian berhubungan. Kemana kalian harusnya di penjara? Jangan ketawa. Jauh. Jauh. Terus ngomong, berani mati demi Habib, bela Habib, nyawa kami korbankan, datang ke penjara saja. Enggak. Besok aja enggak. Sidang aja enggak. Ikut sidang, hadir sidang aja enggak. Kalian, justru datang kemanyakan ibu-ibu, ganti jangan pakai sarung, pakai BH kalian. Kalian pikir, saya bilang, oh enggak ada. Munafik semua kalau ini. Sama, bukan hanya acara di sini. Di setiap saya acara, baru keluar penjara begitu. Kalian butuh sama saya, kalian bikin saya ini kayak jamban. Kayak WC. Kalau ada hajat, baru datang. Butuh sama saya, kalau lagi senang, ada. Kalau lagi habis bebas, ada. Ketika saya lagi susah, ketika saya lagi di penjara, kemana kalian? Hah? Padahal saya penjara yang saya belah kalian. Betul. Jadi jangan cengar-cengir, jangan cengar-cengir, jangan. Jangan. Butuh sama habaib, kalau ada maunya aja. Mengundang, butuh. Jumuran habaibnya yang berjuang, mati-matian masuk penjara, kelihatan batang hidungnya aja, enggak kalian. Alasan jauh. Saya dari, emang saya dari Jakarta, dari pondok kemarin, enggak jauh. untuk menyampaikan dirimu, untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Jirjaan ngomong cinta, bohong, dusta semua. Cinta itu bagi bukti, bukan enggak. Mari saya tengok sekali lagi, siap berjuang. Siap berjuang. Siap sampaikan kebenaran. Saudara-saudara, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan selama ini, bagi para penghenat bangsa, bagi para pemerintah-pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, itu akan membuat tidur mereka tidak nyenyak. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Itu akan menjadi membuat mereka terkenang-kenang, mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada rakyat, kepada umat. Suara kebenaran yang saya sampaikan, tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa dipenjarakan. Badan saya, jasad saya, bisa dipenjarakan. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan, yang selama ini saya gaunkan, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan di mimbar-mimbar, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota, di setiap daerah, di seluruh Indonesia, walaupun jasad saya, kalian penjarakan. Tapi demi Allah, suara kebenaran yang saya sampaikan, tidak akan pernah hilang, selama-lamanya, sepanjang zaman, saudara-saudara. Makanya tidak ada kata capok, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. jangankan hanya di penjara, sekalipun saya harus dicincang-cincang. Lau gata'atani irban-irban. Dengarkan para penghenat bangsa, dengarkan para musuh-musuh agama, dengarkan wahai orang-orang munafik, dengarkan wahai yang tamak dan rakus dengan kekayaan, yang rakus dengan pangkat dan jabatan, sehingga kalian menghalalkan segala cara, sehingga rakyat yang kalian korbankan, sehingga negara yang kalian korbankan, sehingga Indonesia yang kalian korbankan, sehingga naraputi yang kalian korbankan, dengarkan kata-kata saya. Lau gata'atumuni irban-irban. Sekalipun, kalian memotong tubuh saya, menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa potongan, sekalipun kalian cincang-cincang tubuh saya, agar saya berhenti menyampaikan kebenaran, agar saya berhenti menggaungkan kebenaran, agar saya berhenti membela rakyat yang susah kelaparan. Dami Allah, dengarkan, walaupun badan saya, jasad saya, kalian belah-belah, kalian cincang-cincang, Dami Allah, saya tidak akan pernah diam, saya tidak akan pernah bungkam, semakin kalian justru, semakin kalian cincang, semakin kalian potong-potong, semakin kalian belah, kalian potong-potong, kalian cincang-cincang jasad saya, saya tidak akan diam, saya tidak akan bungkam, saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, justru, semakin dicincang, semakin dipotong-potong, saya akan semakin menyuarakan, dan menggaungkan kebenaran, saudara-saudara. siap sampaikan kebenaran, siap berjuang, siap berjuang untuk Allah, siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk NKRE, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, jadi jangan, mau ajarin kita orang ini, tentang nasionalisme, saya heran, sama pejabat-pejabat sekarang, banyak pejabat, mau ngajarin, kita orang, tentang nasionalisme, contohlah saya yang santri, saya bukan ulama, saya gak ngaku ulama, saya santri, sampai sekarang, mesti jadi santri, ada pejabat ngomong, kita sebagai warga Indonesia, harus nasionalisme, apalagi para ulama-ulamanya, kalau ada yang ngomong begitu, sama Pak Harbin Smith, sama kayak telur ayam, ngajarin ayam, dia belum belajar nasionalisme, kita orang di pondok pesantren, udah tahu apa itu nasionalisme, sebab nasionalisme, itu lahirnya, dari rahim Islam, jadi kalau ada ustadz, kiai, habaib, gak usah diajarin nasionalisme, betul, kalau ada pejabat, ngajarin ulama nasionalisme, itu namanya telur ayam, ngajarin ayam, masih mending kalau pejabatnya baik, kalau pejabatnya rusak, ya ngomong pejabat rusak, pejabat buruk, pejabat yang suka korupsi, pejabat yang suka menyengsarakan rakyat, mau ngajarin ulama, bukan telur ayam, mengajarin ayam lagi, tai ayam, mengajarin ayam, paham, ini jangan ajarin kami tentang nasionalisme, betul, betul, dulu Indonesia, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada Indonesia, yang ada apa, pondok-pondok pesantren, surau-surau, majlis-majlis para ulama, para kiai, para habaib zaman dulu, beliau-beliau, yang menanamkan semangat, khirrah wataniyah, yang menanamkan semangat, membela negara, di dalam hati rakyat, bahkan dalam hati para pahlawan, sehingga, seluruh masyarakat, bergabung di bawah komando ulama, pada saat itu, mereka semua mengangkat senjata, walaupun dengan bambu runcing, tetapi bisa, mengalahkan para penjajah-penjajah, itu dari siapa? Dari kalangan santri, dari siapa? Dari ulama, yang menanamkan dalam diri para pahlawan, siapa yang menanamkan, kesintaan, rasa nasionalisme, kepada tanah air, kalau bukan para ulama, kalau bukan para habaib, General Sudirman, siapa guru beliau, kalau bukan para kiai, Bung Tomo, siapa guru beliau, kalau bukan kiai, si masyari, oleh karenanya, para ulama itu, jangan diajarkan tentang nasionalisme, karena beliau-beliau, kami, kita, para santri, lebih tahu, apa itu nasionalisme, daripada mereka, nasionalismenya, cuma habis di mulut saja, tapi tidak dipraktekkan, saudara-saudara, kalau kami, sudah dipraktekkan, bahkan kami ajarkan, kepada kami punya santri-santri, seperti apa itu nasionalisme, nasionalisme itu, apa nasionalisme? Dalam kitab menjelaskan, nasionalisme itu, adalah rela susah, asal bangsanya senang, rela miskin, asal bangsanya kaya, rela mati, asal bangsa, dan rakyatnya hidup, terima kasih.